Berawal dari menghidupkan hobi di saat pandemi, budidaya ikan gapi justru kian digandrungi. Iya, di Solo, Jawa Tengah, penjualan ikan hias gapi dalam sebulan mampu menghasilkan keuntungan hingga belasan juta rupiah. Di tengah pandemi COVID-19, tren penjualan ikan hias terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun harga, termasuk ikan gapi yang banyak disukai pecinta ikan hias. Di Solo, Jawa Tengah, harga ikan gapi rata-rata berkisar antara 50.000 hingga 250.000 rupiah per pasang. Bahkan, ikan gapi dengan standar strain yang benar dan memiliki garis keturunan juara kontes atau membawa genetik langka, harganya bisa mencapai 2 juta rupiah per pasang. Untuk aneka jenis ikan gupi yang sedang tren seperti albino taksedo, big red ear, king koi red ear, taksedo koi balon bubble eye, serta singa blue tail, harganya melambung karena masih sangat jarang dimiliki. Untuk usaha gapi ini menjadi hal yang menarik untuk digeluti. Nah, melalui komunitas-komunitas tiap kota, kami membuat kontes-kontes. Nah, inilah yang menjadi menarik. Dan jika kriteria standar kontesnya terpenuhi, ikan ini bisa memiliki harga sampai jutaan rupiah. Selama pandemi, banyak orang work from home membuat hobi memelihara ikan hias kembali digemari, termasuk untuk jenis ikan gupi. Tak sedikit para pecinta ikan gupi yang awalnya menghidupkan hobi, kini dalam sebulan mampu menghasilkan omset hingga belasan juta rupiah. Untuk awal saya cuma memiliki 2 akwarium dan memiliki 2 jenis gapi itu dan belum gapi yang berkualitas. Untuk penjualan sekarang, Alhamdulillah sudah sampai ke luar negeri juga, kemarin terakhir ke Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sementara dalam bergerak di bidang budidaya ikan hias ini, tentunya harus memiliki kesabaran dan keuletan. Karena memiliki hobi yang menguntungkan, pastinya akan terasa lebih menyenangkan. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah.